Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini gue pengen ngebongkar Mac Pro LED 2011 Pengen dijadiin ini, kebut Gubanko, laris, manis, praktis Karena lumayan lemot banget Sekarang lemot banget Kebutuhannya itu gue, yang pertama yang pasti beli ini dulu nih SSD 250 Eh, SSD 256 Sata, oke Dari Vigen Sama beli Caddy Case-nya yang 12,7 cm Nah, ini tampak belakangnya Tampak belakangnya si Mac-nya Ini kita bongkar dulu Oke teman-teman, yuk bongkar Oke teman-teman, bautnya kita lepas Ada yang panjang Tiga, kayak gini nih Ah, nggak kelihatan, biarin lah Nah, dalamannya kayak gini nih Jerawannya nih, teman-teman ya Oke Nah, ini ada bagian baterai nih teman-teman ya Ada bagian baterai Ini kita harus lepas dulu Karena biar nggak terjadi Arus pendek Nah Baterai udah beres Karena yang mau kita lepasin kan ini nih Ini sama ini Oke teman-teman Sekarang kita lepasin dulu ini nih Bismillah Oke teman-teman, alin lupa gue bilang Di sini ada soket baterai lagi Ini lepas juga Terus ini kita sekarang lepasin dulu Bautnya ini nih Oke Nah Ini lepas Kita sisihkan dulu Terus ini tinggal diangkat aja Nah ini hati-hatiin teman-teman Ini kan nyambung nih kabelnya nih Baik-baik jadinya Ini lepasin pelan-pelan aja Nah Simpen Nah teman-teman Abis dilepas Hard disknya kan pinggirnya disini ada Baut-bautnya tuh ya Ada 4 Nah dipasang ke SSDnya dulu disini nih Biar nantinya Ada Jadi pas dipasang disini Dia ada pengganjelnya gitu teman-teman Oke Nah ini sekarang pasang ke KD case-nya Ini KD case-nya Oke Ini di belakangnya ada bautnya nih Tuh Harus dibaut biar gak gerak-gerak Soalnya disininya longgar banget Oke teman-teman Sekarang kita incer disini dulu ya Kita zoom Nah Kita kan mau ngelepasin Kita kan mau ngelepasin ini nih Ya teman-teman ya Ini ada bautnya ada lumayan banyak nih Satu Satu nih Aduh Satu Dua Tiga Empat Tima Enam Sama disini nih Tujuh Dibawah sini Yang kunci sih Kayak kunci sih Di CD drive ini Oke teman-teman Kita lepasin dulu ya Dibawah sini Oke teman-teman Kalau misalnya gak bisa dilepas Minimal nih Dikuarin dari jalurnya deh Teman-teman ya Nah Gini teman-teman Gunanya buat apa Gunanya buat ngelepasin baut yang ada disini Tuh Satu Nah kelihatan Terus kalau udah Kalau udah semuanya Ini tinggal diangkat dikit Terus kita Angkat ini Kesini Pelan-pelan Soalnya ini masih ada yang nyambung S Kok lupa Disini belum dilepas Kita angkat aja deh Oke Nah Ini baut-bautnya dikumpulin Dulu Baik-baik Nah ini Kita ganti Sama Ini teman-teman Nah disini nih Ada ini nih Si Harus dilepasin Di Di tempat DVD roomnya Yang buat disana Dicolokin disana Kita colokin disini nih Teman-teman ya Oke kita pasang Ini jangan lupa Dapet dari CD room yang lama Yang kita lepas Nggak fokus ya Aduh Nah itulah Tuh Baik-baik Ini ke teman-teman Ini Jangan sampai Ada fleksibel yang kejepit Dapet dari Nah teman-teman Kalau sudah Kita Pasang lagi Flexible ini semua Termasuk baterai Eh Kalau sudah Kita pasang flexible ini boleh Nah tapi Yang ini jadi pasang dulu Karena Kita Bakalan pasang si Ini dia SSD nya Inti dari segala inti Nah Oke Pasang ininya Oke Terus Flexible ini dipasang Semuanya dipasangin lagi Pastikan Baut-baut Satu dua tiga Baut bukan sih Itu dua tiga empat Lima Enam tujuh Pas tujuh kok Pasang baterai lagi Ini semua sudah masuk Masuk Baut semua sudah beres Kita tutup Covernya lagi Teman-teman Bismillah Satu Dua Tiga Empat Ya Ya Pokoknya ini tinggal dibaut-baut Abis itu Beres teman-teman Ya 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 Inilah Pas sudah dipasang Dibaut-baut Baut-baut Baut 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 Terus Terus Itu teman-teman ya Masangnya ya Jadi Beres ya Urusan Pindahin OS nya Nanti ada lagi mungkin Segmen nya mungkin ya Ya Sudah Terima kasih sudah nonton sampai habis Jangan lupa Kalau bermanfaat Bisa di Comment Like dan Subscribe Kalau ada pertanyaan Silahkan di Comment-comment Kalau misalnya Pengen Japri juga bisa di Instagram gue Di At Ayazaki Gue pamit Assalamualaikum Bye